Halo semua Assalamualaikum kembali lagi di vlog aku Bunda Saima Alhamdulillah di video kali ini aku masih bisa share kegiatan aku lagi sebagai ibu rumah tangga nah ini aktivitas aku di awali aku ambilin cucian nah itu ada pasu ya teman-teman pasu belum berangkat narik oke sekarang dilanjut ya teman-teman itu di dekat pintu itu ada deterjen nanti aku mau repel ya teman-teman nah ini untuk ambilin cuciannya sudah selesai jadi ini mau langsung aku jemur-jemur buat teman-teman sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat kehadirannya dan yang baru bergabung aku ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir dukungannya dengan cara di like, komen, share, subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video dan buat teman-teman yang selalu meluangkan waktunya buat menonton video aku yang sederhana ini aku ucapkan terima kasih karena tanpa kalian semua apalah arti channel youtube aku dan sekali lagi terima kasih ya teman-teman oke dilanjut lagi ke videonya nah ini aku jemur-jemur dulu ya teman-teman nah itu buat teman-teman sekali lagi jangan selbok sama tembok aku dan maaf ya teman-teman kalau ada suara-suara yang kurang nyaman di video aku kayak tadi ada suara kendaraan terus juga tadi ada burung berkicau ya teman-teman nah ini ada apa namanya ada masker ada dua itu aku gantungin aja di jemuran nah ini ada pakaiannya sapira pakaian olahraganya ya teman-teman buat teman-teman sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kehadirannya yang sudah memberikan like komen yang positif yang selalu meng-share dan yang sudah men-subscribe channel youtube aku aku ucapkan terima kasih dan sekali lagi bila kalian berkenan boleh kalian share nah ini juga aku untuk ngejemur-jemurnya gak sampai selesai ya teman-teman jadi aku skip aja biar gak kelamaan oke sekarang dilanjut nah ini aku mau ganti spray ini ada hp aku habis dimainin sapira nah sapira masuk lagi terus diambil hpnya nah dia mau mainan lagi dia mau pindah ke apa namanya ke sopabet karena aku mau ganti spray ya teman-teman ini sudah ada satu minggu lebih jadinya ini aku mau ganti dulu nah itu juga di lemari itu ada jepitan rambut ya itu bekas sapira habis mandi jadi kalau naro itu suka digantungin di gagangnya lemari ya teman-teman katanya biar gampang jadi gak usah nyari-nyari lagi nah ini aku buka spraynya terus ini yang terakhir ini gulingnya aku buka dulu ayo buat teman-teman gimana nih udah pada ganti spray atau belum kalau belum ayo bareng sama aku aku temenin ya dari sini biar cepat rapi rumahnya oh iya teman-teman sekali lagi ikutin terus ya kegiatan aku sampai selesai nontonnya jangan di skip dan semoga teman-teman gak bosan apa yang selalu aku share ini karena apa yang aku share ini ya seputar kegiatan aku setiap harinya ya teman-teman nah ini mau langsung aku cuci aja ya teman-teman spraynya biar nanti besok pagi itu biar gak numpuk biar gak banyak jadi ini aku mau cuci aja sekalian oke karena cuma ada spray terus juga ada baju sapira ada berapa biji ya yang tadi bekas pagi mandi nah ini juga untuk deterjennya teman-teman ini deterjennya kan tinggal sedikit jadi tadi aku bilang aku mau refill oke ini sekarang aku refill ya nah ini aku coba pakai apa namanya total harum ya teman-teman untuk ukurannya 1,8 dengan harga 25 ribu biasanya aku pakai yang daya karena kemarin-kemarin itu aku pakai daya itu kan sekarang ukurannya lebih kecil ya cuman untuk harganya masih sama makanya aku beli yang murah aja yang ukurannya tetap 1,8 jadi aku mau coba ya mudah-mudahan berbusa nah ini teman-teman kalau untuk ukuran 1,8 ini untuk 2 apa namanya tempat penyimpanan deterjen ini biasanya suka lebih teman-teman karena apa ya karena kan ukurannya itu kalau yang kemarin kan daya itu ukurannya 1,6 ya teman-teman makanya nggak sampai full jadi seperti biasa juga ya aku kalau beli yang murah meriah aja biar kebagian buat yang lainnya ya teman-teman jadi kalau jadi ibu rumah tangga itu benar-benar harus mengasah otak ya teman-teman apalagi kayak aku ini ya yang pendapatannya harian yang pendapatannya cuman apa namanya nggak jelas ya teman-teman jadinya harus pintar-pintar mengasah otak biar kebagian semuanya nah ini masih ada sisanya jadi aku taruh di pojokan aja oke sekarang dilanjut lagi ya teman-teman nah ini aku mau pasang spraynya jadi ini untuk spray ini ini baru ukurannya ya untuk tingginya 30 dan ukurannya itu 120 x 2 meter karena waktu aku beli spray ini aku minta ukuran tingginya itu yang 30 cm oke untuk masang spraynya sudah selesai aja aku skip aja sekarang tinggal aku masukin sarung bantalnya nah untuk sarung bantal sama gulingnya juga aku pesen satu-satu lagi ya teman-teman karena kan kalau untuk spray yang ukurannya yang 120 itu kan cuma satu-satu makanya aku pesen lagi satu-satu biar jadi dua-dua karena kan suka dipakai di kamar aku ya teman-teman jadi biar apa namanya biar ada pasangannya jadi apa namanya kalau di kamar aku kan itu bantal sama gulingnya itu kan dua-dua ya teman-teman jadinya aku kalau beli spray itu biasanya ukurannya yang 160 nah ini sudah selesai aku ikat gulingnya oke sekarang tinggal aku susun buat teman-teman semua sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk di video kali ini kegiatan aku nggak banyak ya teman-teman dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahannya ataupun ada kekurangannya sekali lagi maaf ya teman-teman oke sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati